udah cepetan sono petik yang banyak ya gak kemut nih bodo amat biar yang digigit semuanya terang-erang sekalian pagi ini nyolong-nyolong orang sebarangan sih gak hanya lu cuman mejitin gua dan juga ngupasin gua aja terus cukup udah kayak kancil mencuri ke timun sih eh kok bisa warna masih membahas yang namanya buah lokal nih udahlah kalau saya mah buah lokal aja udah pasti seger gampang ya gampang didapet juga lebih murah juga dibandingin buah-buah import iya enggak udahlah cintailah buah-buah lokal banget tuh orang tambah tinggi jangan-jangan masalah aduh 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 mau gini nah dia masih janji tanya selain rasa kesemak yang uenek menurut Ines kesemak juga ramah untuk kantong alasan yang masuk akal kan mari bandingkan harga buah import dan buah lokal misalnya dengan apel granny smith Australia atau anggur red globe per kilo anggur red globe mencapai 70 ribu rupiah sedangkan granny smith 77.800 rupiah mas ini buah lokalnya cuma yang buah lokal enggak kita banyak buah lokal ada mangga ada salak ada kesemak buah lokal lalu berapa harga sekilap kesemak hanya 12 ribu rupiah ya saya sih cuma suka dengan rasa manisnya terus krimis-krimisnya ya suka sama buahnya aja kalau manfaat selebihnya aku kurang apa kurang tahu ya kandungan gisi buah kesemak juga enggak main-main lho kandungan seratnya 2 kali lebih banyak dari apel import loh jeng yakni 2,5 gram per 100 gram bandingkan dengan serat pada apel import yang hanya mencapai 2 gram per 100 gram wah kesemaknya bukti dapat menurunkan kolesterol dalam tubuh bisa mencegah ya dari radikal bebas tadi yang akibat berlimbas ya mengegah kerusakan dari dinding pembudara jadi dimana kalau kolesterol yang lumpuh dinding pembudara rusakan udah terjadi ya pelepasan kolesterol lumahnya jalan-jalan nih ke sebenarnya pembudara kita bisa tersumbatan kenali kita cek lagi harga 1 kilo lengking Thailand ini ternyata anda harus mengeluarkan uang sebesar 35 ribu rupiah sebagai perbandingan nih buah mencegah bogor hanya dibanderol 20 ribu rupiah per kilogramnya bandingkan pula dengan harga 1 kilo peer import dari China ini per kilonya dipatok seharga 20 ribu rupiah sedangkan kesemegarus hanya menghabiskan 10 ribu rupiah saja wah ibarat gak kenal maka tak sayang sekarang setelah anda mengenal buah-buah lokal yang baru saja dibahas di warna gimana nih jen jadi lebih sayang kan yuk mari berburu buah lokal yang makin langka biar kita sehat dan membantu menguntungkan petani lokal mulai sehat dan menguntungkan lainnya setelah ini hanya di dapur warna ya jen sub indo by broth3rmax